Chapter 746 Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan tentara bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Kingshan. Mampu mempertahankan posisi semacam ini saat berada di dekat pegunungan Magical Beast sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun, situasi seperti ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut perusahaan tentara sarang ular memasuki kota Kingshan setahun yang lalu. Perusahaan tentara sarang ular juga merupakan perusahaan tentara yang cukup kuat di tepi pegunungan Magical Beast Mountain. Itu bisa dianggap setara dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun kepada pihak lain. Namun, perusahaan tentara pertempuran berdarah dirugikan karena tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang menyadari latar belakang perusahaan tentara sarang ular. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan tiga klan besar Kekaisaran, itu tidak bisa diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa klan He saat ini memiliki elit bintang 4 Do Wang. Do Wang, kelas yang memiliki bobot yang sangat besar di dalam Kekaisaran Jiama ini cukup untuk membuat banyak orang tunduk dengan kagum. Bagaimanapun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Do Ling dan Do Wang adalah dua kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Do Qi. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Do Ling seperti butiran pasir di padang pasir di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang akan menemukan bungkusan besar hanya dengan meraihnya secara acak. Namun, kemungkinan ada kurang dari 100 Do Wang di seluruh Kekaisaran Jiama. Ini juga dengan jelas mewakili perbedaan antara Do Ling dan Do Wang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah adalah ahli bintang 7 Do Ling sedangkan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah ahli bintang 8 Do Ling. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang lebih unggul jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara dua perusahaan tentara bayaran selama satu tahun ini, perusahaan tentara sarang ular telah mendapatkan keunggulan di sebagian besar dari mereka. Alasannya adalah karena perusahaan tentara bayaran sarang ular dapat meminjam cukup banyak ahli dari klan Hei untuk membantu perkelahian mereka. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah menantu dari klan Hei. Apalagi dia disukai oleh kepala klan dari klan Hei. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk menghadapi lawannya. Itu hanyalah kompi tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika itu dihancurkan. Terakhir kali Xiao Yan bertemu Kagang dan Ling Er secara kebetulan saat perusahaan tentara pertempuran berdarah sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mengundang total dua ahli dari klan Hei yang kekuatannya sekitar bintang enam doling. Oleh karena itu, dia telah mengalahkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, moral perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah secara alami rendah. Memiliki kesulitan menghentikan serangan perusahaan tentara bayaran sarang ular. Jika Xiao Yan tidak muncul di tengah-tengah serangan, kemungkinan perusahaan tentara pertempuran berdarah akan benar-benar menghilang dari kota Kingshan. Xiao Yan tidak secara pribadi pergi dan mengulurkan tangan setelah menyelamatkan Kagang dan Ling Er. Lagi pula, dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak pertemanan dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dia turun tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Kagang saat itu. Oleh karena itu, dia telah memberi Kagang lima, botol teratai api, yang dia buat sendiri. Dari bagaimana dia melihatnya, lima, botol teratai api, ini cukup untuk berurusan dengan beberapa tentara bayaran kelas Doling. Tentu saja, hal-hal memang terjadi sesuai dengan harapannya. Setelah mendapatkan lima, botol teratai api, yang diberikan Xiao Yan, Kagang menyelamatkan perusahaan tentara pertempuran berdarah agar tidak dihancurkan. Tiga, botol teratai api, yang dia lemparkan menyebabkan pemimpin perusahaan tentara sarang ular dan dua ahli dari klan He menderita dua kematian dan satu luka. Taktik ini langsung membalikkan keadaan. Perusahaan tentara bayaran sarang ular mengalami kekalahan yang mengerikan. Sebagai hasil dari bertahan melalui bencana besar, reputasi perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah melonjak. Dalam waktu satu bulan, mereka telah mengusir semua orang dari perusahaan tentara bayaran sarang ular dari kota Kingshan. Namun, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti akan mengganggu klan He. Itu bahkan mungkin ditularkan ke telinga kepala klan dari klan He. Bagaimanapun, dua ahli klan Dolings dan menantu laki-lakinya berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah diabaikan dari sudut pandang klan He. Meskipun mereka akhirnya mengetahui hal ini, perusahaan tentara pertempuran berdarah tidak mau melepaskan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Makanya, perbedaan pendapat di dalam perusahaan cukup besar. Namun, saat mereka akan mengambil keputusan, wajah mereka menjadi pucat saat menyadari bahwa para ahli dari klan He telah tiba di kota Kingshan. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka sangat putus asa adalah bahwa kepala klan dari klan He, yang kekuatannya berada di kelas Do Wang, juga termasuk di antara anggota klan He yang telah tiba. Di bawah kekuatan menakutkan dari ahli Do Wang ini, semua pertahanan perusahaan tentara pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu. Seluruh kelompok tentara bayaran dipenuhi dengan keputus asaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah kepala klan yang dingin dan gelap dari klan He. Pada saat ini, Kagang, yang menahan pikiran untuk mengambil risiko, diam-diam memecahkan piring Giok yang diberikan Xiao Yan padanya saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiao Yan cocok untuk kepala klan ini dari klan He, yang pertama sudah menjadi satu-satunya harapan dari seluruh perusahaan tentara pertempuran berdarah pada saat seperti itu. Karenanya, Kagang masih mematahkan pelat Giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan menjadi sangat sunyi saat ini. Hampir beberapa ratus anggota kompi dan keluarganya dikejar-kejar ke tempat terbuka yang biasa mereka gunakan untuk pelatihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara tangis sedikitpun. Pasalnya, sudah ada puluhan mayat yang kepalanya telah dipisahkan dari badannya di tanah kosong di sampingnya. Pada saat ini, itu adalah peringatan dengan darah. Sebuah kursi besar dengan lapisan lembut ditempatkan di tangga di tanah terbuka. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian Cina duduk di atasnya dengan ekspresi muram. Pada saat ini, tangannya memegang erat botol batu Giok. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menyapu perlahan. Kalian semua mengandalkan ini untuk melukai menantu laki-laki saya secara serius dan membunuh dua ahli dari klan He saya. Orang tua itu bermain dengan botol Giok di tangannya. Dia melirik ke arah teratai api di dalam botol dan berbicara dengan nada yang pekat. Keributan terjadi di lapangan terbuka. Bibir kagang, yang berada tepat di depan, bergerak. Dia melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, Akulah yang memegang botol Giok ini. Jika Anda ingin membunuh, saya akan mengizinkan Anda untuk membuang saya sesuka Anda. Namun, saya berharap kepala klan dari klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak ini dari perusahaan tentara pertempuran berdarah. Mereka tidak menyadari apapun. Di belakang kagang adalah seorang pria paru baya berwajah pucat. Melihat pakaiannya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan senyuman yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan Dou Ling, dia sama sekali tidak berharga di depan pemimpin klan He ini. Ini karena dia menderita luka serius akibat pukulan pihak lain. Aman kedua, kamu baik-baik saja. Ling R yang berada di samping pria paru baya membantu yang terakhir sambil memiliki sepasang mata merah. Suaranya mengandung sedikit suara tangis. Aku baik-baik saja, pria paru baya itu berbicara dengan getir. Namun, aku mungkin baik-baik saja sekarang tapi akhirku nanti juga akan membasu tempat ini dengan darah. Itu tidak akan terjadi, selama Mr. Xiao Yan bisa datang, kami pasti akan baik-baik saja. Ling R buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut. Tuan Xiao Yan, orang misterius yang memberi Anda berdua, botol teratai api. Keke, namanya mirip dengan kepala, alian Xi Yan, terkuat yang saat ini ada di ibu kota. Namun, bagaimana mungkin Anda dan saya bisa bertemu dengan orang yang begitu kuat? Pria paru baya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menaruh harapan di area ini. Ling R menggerakkan bibirnya. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit doang yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan tentara pertempuran berdarah dengan mengangkat tangannya. Matanya juga sedikit menggelap saat memikirkan usia Xiao Yan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya selama Ling R berbicara dengan pria paru baya itu. Botol giyok ditutupi dengan garis retakan. Matanya tiba-tiba menyipit beberapa saat kemudian dan dia tiba-tiba melemparkan botol giyok. Suara ledakan yang terang bergema di tempat itu dan lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata milik kepala klan dari klan He sedikit cerah saat dia melihat ke lubang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa botol giyok kecil dari teratai api ini benar-benar memiliki kekuatan yang merusak. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dari benda ini dan melemparkan lusinan bersama-sama, bahkan seorang ahli kelas doang perlu untuk sementara berlindung. Di mana Anda mendapatkan benda ini? Kepala klan dari klan He mengalihkan pandangannya ke arah kagang dan bertanya. Saya secara kebetulan mendapatkannya saat saya berburu magical beast di pegunungan. Mata kagang bergetar, dia langsung menjawab begitu mendengar pertanyaan ini. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya orang tua ini memiliki pemikiran serakah terhadap botol teratai api ini. Namun, kagang tidak ingin mengungkapkan si Aoyan sebagai dermawannya, kemungkinan itu akan menyebabkan banyak masalah bagi yang terakhir. Meskipun kagang telah memberikan jawaban cepat, kilatan di matanya tidak luput dari kepala klan Lichik. Dari klan He, yang terakhir langsung tertawa dingin. Dia secara acak mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan bergegas keluar sebelum akhirnya menghantam tubuh kagang. Bro, kagang segera memuntahkan setegup darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya bergesekan dengan tanah licin selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika dua penjaga dari klan He menyerang ke depan dan menangkapnya sebelum dengan kasar melemparkannya kembali. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku. Kepala klan dari klan He menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa ini adalah sesuatu yang saya peroleh dari pegunungan. Ekspresi kagang pucat. Jejak darah berulang kali merembes keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya berbaring di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap tajam ke kepala klan dari klan He. Tangan milik kepala klan dari klan He yang menggosok lengan bajunya perlahan berhenti. Kegelapan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia perlahan menuruni tangga. Sesaat kemudian, dia tiba di depan kagang dan dia melihat ke arah kagang, yang sedang berjuang di ambang kematian, dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Senyuman duas muncul di sudut mulutnya. Dia segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum dengan kasar menginjak kepala kagang. Dari tampang kekuatan, sepertinya kepala kagang akan langsung pecah seperti semangka yang mendarat di tanah jika dia dipukul olehnya. Banyak tangisan tajam segera terdengar di tanah terbuka saat melihat pemandangan ini. Keganasan di sudut mulut kepala marga klan He semakin pekat setelah mendengar teriakan tajam dari sekelilingnya. Namun, ketika kakinya hanya satu inci atau lebih dari kepala kagang, suara tenang terdengar di tanah terbuka. Kakinya tiba-tiba menegang saat ini. Chapter 747 Suara tenang perlahan bergema di atas tempat latihan, menyebabkan jeritan tajam mengeras pada saat ini. Semua orang melihat sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi kepala klan dari klan He berubah sedikit saat suara itu terdengar. Masalah belak-belakan dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus turun. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini? Ini adalah masalah klan He saya. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mata kepala klan-klan He perlahan menyapu ke sekeliling saat dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. Anda mencari saya. Raungan sedikit menggelegar tiba-tiba bergema di langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara dengan yang pertama sambil tersenyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He sedikit menyusut. Kecepatan ini matanya perlahan bergeser ke atas. Akhirnya, mereka berhenti di wajah muda itu. Dia langsung terkejut. Usia yang terakhir jelas membuatnya terkejut. Mata kagang yang berwajah pucat segera memancarkan kegembiraan liar saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang telah muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangun tetapi tidak berhasil karena lukanya terlalu parah. Tindakan kagang segera menimbulkan keributan di tempat latihan. Banyak orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menggunakan tatapan bahagia untuk melihat sosok berjubah hitam itu. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa alasan kemampuan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah untuk menghindari. Bencana dihilangkan adalah karena bantuan ahli misterius ini. Dia adalah mister misterius Xiao Yan. Tatapan pria parubaya berwajah pucat itu menyapu sosok berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bertanya pada Ling Er di samping yang wajah cantiknya memancarkan kejutan yang menyenangkan. Iya, Ling Er mengangguk. Matanya tidak berkedip saat berhenti di punggung orang itu. Beberapa kehidupan muncul di hatinya yang putus asa mengikuti kemunculan sosok hitam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada anak muda yang dia tidak memiliki perasaan yang dalam. Namun, dia tampaknya masih terlalu mudah. Posisi pria parubaya itu secara tidak sengaja bisa melihat sisi wajah Xiao Yan dan dia tidak bisa tidak berbisik. Dia mungkin masih muda tapi dia sangat kuat. Ling Er meringkuk mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria parubaya menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang parubaya itu tertawa getir ketika mendengar tanggapannya. Dia tentu saja berharap pemuda berjubah hitam ini sekuat mungkin. Namun, seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan dari klan He dapat mencapai kekuatannya saat ini setelah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dari penampilan pria muda berjubah hitam ini, dia sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika ada yang membulatkan usianya. Jumlah waktu pelatihan ini, uff, bahkan tanpa menyebutkan percakapan pribadi dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, kepala klan He telah menghentikan tatapan gelap dan seriusnya pada Xiao Yan setelah dia muncul. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiao Yan. Namun, kecepatan yang baru saja ditampilkan membuatnya sedikit takut. Jika tidak, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan masih seperti sumur tua sementara hati kepala klan He berkedip-kedip. Dia menarik kagang dari tanah dan sedikit mengernyit saat melihat wajahnya yang putih-pucat. Setelah itu, dia memasukkan pil obat ke mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat kagang menjadi sedikit memerah karena kegelisahannya setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan baju Xiao Yan, tetapi dia bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap karena kegembiraannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum ke kagang. Dia dengan lembut berkata, tenang, aman kagang. Hari ini, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah tidak akan mengalami kematian satupun. Hei, kata-kata yang arogan. Kamu sebenarnya siapa? Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan dalam masalah hari ini? Kepala klan dari klan Hei di samping segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Para penjaga di sekitar dari klan Hei mengarahkan senjata tajam mereka ke tangan mereka ke arah Xiao Yan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hati orang-orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah segera menegang ketika mereka merasakan suasana tegang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tekanan yang dipaksakan oleh kepala klan-klan Hei pada mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan kemarahan acak oleh yang terakhir bisa membuat mereka khawatir. Namun, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, mereka hanya bisa berdoa di dalam hati mereka agar pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kepala klan Hei. Jika tidak, tidak hanya tidak ada anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah untungnya bertahan tetapi bahkan pemuda itu juga akan menjadi orang yang tidak bersalah yang terlibat oleh mereka. Anda sangat tertarik dengan, botol teratai api, yang, telah saya buat itu. Xiao Yan mengabaikan tatapan dingin yang pekat dari sekelilingnya dan melirik ke lubang yang dalam tidak jauh sebelum tertawa pelan. Ekspresi kepala klan Hei berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut, kamu menciptakan benda itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Kepala klan Hei mengungkapkan senyum serakah di wajahnya saat melihat ini. Dia menunjuk ke banyak anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di tempat latihan dan tersenyum muram, kamu ingin menyelamatkan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi mengangguk di depan fokus yang sungguh-sungguh dari banyak anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Itu mungkin, Anda dapat menggunakan apa yang disebut, botol teratai api, untuk menukarnya. Satu botol ditukar dengan satu kehidupan. Sudut mulut kepala klan Hei terangkat menjadi senyuman gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Apa yang kamu katakan, kepala klan dari klan Hei memberikan senyuman dangkal saat melihat tindakan Xiao Yan. Tidak ada, Xiao Yan tersenyum. Kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah kepala klan Hei langsung menjadi gelap dan dingin. Orang-orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah juga menunjukkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. Karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun saya yang lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, klan Hei saya juga bukan kelompok tanpa nama. Jika Anda benar-benar ingin menemukan masalah dengan klan Hei saya, kemungkinan besar tidak akan ada banyak manfaat bagi Anda. Kepala klan dari klan Hei tertawa. Jika dia tidak sebagian takut dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan dia akan lama menyerang dan menangkap Xiao Yan. Setelah itu, dia akan memenjarakan yang terakhir dan memaksanya untuk memperbaiki, botol teratai api, yang kuat setiap hari. Tinggalkan kota Kingshan dalam 10 menit dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin kepala klan Hei dan perlahan berbicara dengan kecepatannya sendiri. Tidak hanya kepala klan dari klan Hei tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini tetapi para penjaga klan Hei juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan doang yang kuat. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti. Kepala klan dari klan Hei perlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan tajam melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas saat melihat ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan Hei yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar tanpa adanya angin. Deo Qi yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan. Pada saat ini, tornado sepertinya telah bangkit dari tempat latihan. Banyak garis retak dengan Xiao Yan di tengahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Deo Wang. Fluktuasi auranya saat ini adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, Deo Qi yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit Deo Wang keluar dari tubuhnya. Wajah semua orang di seluruh tempat latihan termasuk kepala klan Hei mengungkapkan ekspresi keterkejutan saat Deo Qi yang kuat terungkap. Aura ini sudah jauh melebihi kelas Deo Wang. Tubuh milik kepala klan Hei diguncang oleh Deo Qi yang kuat dan dipaksa mundur selama lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Saat ini, wajahnya agak pucat. Senyuman dingin di matanya telah hilang sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli di kelas Deo Wang. Tenggorokan kepala klan Hei berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran kecil, dia benar-benar akan memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Kagang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiao Yan, yang pakaiannya berkibar-kibar, dengan cara tertegun. Meskipun agak jauh, Doki di dalam tubuh mereka menjadi agak tumpul di bawah tekanan itu. Dibandingkan dengan keterkejutan kepala klan-klan Hei, serangan yang mereka terima tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Ini karena mereka dengan jelas memahami bahwa pemuda berjubah hitam ini hanyalah seorang Doze, bahkan bukan seorang Dozi, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia saat ini, melompat ke tingkat di mana dia bisa bersaing dengan ahli tok dalam kekaisaran. Kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar tidak manusiawi. Pria parubaya dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah juga memandang pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Sukacita liar melonjak di dalam hati mereka beberapa saat kemudian. Perusahaan tentara pertempuran berdarah telah diselamatkan. Dozi di dalam tubuh kepala klan Hei mengalir dengan liar dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiaoyan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah muda yang tenang itu sementara badai berkecamuk di dalam hatinya. Sejak kapan elit muda Dohuang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Pada saat tertentu, tubuh kepala klan Hei bergetar. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens di dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria berjubah hitam yang sangat muda. Mata kepala klan Hei menyusut ketika dia memikirkan ini. Anggota tubuhnya sedingin es. Bahkan nadanya berubah sangat tajam karena keterkejutannya. Anda adalah kepala aliansi Yan, Xiaoyan. Suara tajam kepala klan Hei tidak diragukan lagi muncul seperti guntur yang meledak di telinga semua orang di tempat latihan, menyebabkan mata mereka menampakkan kebodohan. Chapter 748 Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia mendengar suara tajam yang mengejutkan yang keluar dari mulut kepala klan-klan Hei. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, Gouqi melonjak yang menyapu tubuhnya tidak melemah. Cahaya yang samar dan kuat juga berkedip di matanya. Postor persetujuan diam-diam oleh Xiaoyan ini menyebabkan tungkai kepala klan Hei berubah menjadi lebih sedingin es. Saat ini dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jiama? Dengan reputasi yang dimiliki aliansi yang saat ini, kemungkinan mereka akan menjadi sekte mistik laut kedua dalam waktu singkat. Klan Hei belaka adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk yang begitu besar. Wajah kepala klan-klan Hei sangat mudah berubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil saat dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkul dan berbicara dengan hormat. Saya tidak menyadari bahwa kepala Xiaoyan telah menghormati kami dengan kehadiran Anda. Saya berharap kepala Xiaoyan bisa murah hati tentang pelanggaran saya sebelumnya. Klan Hei pasti akan mendengarkan niat kepala Xiaoyan sehubungan dengan masalah ini. Berubah dari kedinginan, gelap sebelumnya menjadi membungkul rendah hati. Transformasi antara keduanya terjadi dalam sekejap. Semua tentara bayaran dari perusahaan tentara pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan Hei semua melebarkan mulut mereka, dan menetap kepala klan dari klan Hei yang menundukkan tubuhnya sambil membuka mulutnya, muncul seperti seorang pelayan. Transformasi mendadak ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk pulih. Kepala klan dari klan Hei tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki dari jarak dekat. Keringat dingin berulang kali membasahi dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang bumi, yang terjadi dengan sekte mistik laut dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pria muda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kepala Xiao, yang bahkan dapat mengalahkan Yun San di kelas Dozong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendiri, klan Hei yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan Hei memiliki reputasi di daerah barat laut ini, itu bukan apa-apa di mata makhluk besar seperti aliansian. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan Hei mereka menghilang dari kekaisaran Jiama, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Karenanya, merendahkan diri sebenarnya adalah metode terbaik untuk melindungi dirinya dan klan Hei setelah hal-hal berkembang hingga tahap ini. Di sisi lain, jika dia bertindak keras kepala setelah menebat identitas orang lain, nasib mereka, dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah anak muda biasa. Kekejamannya terhadap musuhnya tidak kalah dengan orang tua yang licik. Tindakan kepala klan Hei ini juga menyebabkan para penjaga dari klan takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang makhluk besar yang dikenal sebagai aliansian, yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Mereka masih dapat menggunakan status mereka sebagai penjaga klan Hei untuk berdiri di depan perusahaan tentara bayaran ini. Namun, status ini sulit diatasi di mata aliansian, seperti jurang antara klan Hei mereka dan perusahaan tentara bayaran. Dia, dia benar-benar kepala aliansian yang mengalahkan Yun San, Xiao Yan, Ling Er, Kagang, dan yang lainnya menunjukkan mata kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya berkibar saat tidak ada angin. Badai besar tampaknya telah muncul di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao Yan dianggap tinggi, mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tuan baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jiama, kepala aliansian. Tentu saja, secara tegas, bukan karena mereka tidak pernah memikirkan ini, melainkan, mereka tidak berani memikirkannya. Ini karena kesan yang ditinggalkan oleh kepala aliansian pada banyak orang di dalam kekaisaran Jiama adalah bahwa dia terlalu misterius dan kuat. Hati beberapa orang bahkan memperlakukannya seperti dewa yang disembak. Dia telah mematahkan posisi tak bergerak dari sekte mistik laut di hati banyak orang di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, posisinya sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa nama Xiao Yan mirip dengan kepala aliansian itu, mereka masih melanjutkan pemikiran ini. Pria paruh baya itu juga dengan paksa menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang akan membayangkan bahwa perusahaan tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar dapat berteman dengan orang yang begitu legendaris? Jika berita ini menyebar, kemungkinan perusahaan tentara pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Kagang dan Ling Air diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka. Ekspresi wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Bahkan sekarang, hati mereka tanpa sadar merasakan perasaan mati rasa yang tidak pulih ke perasaan kaget yang mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lainnya pada awalnya. Dia segera menatap lelaki tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Orang tua ini benar-benar mengerti zaman. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia sebenarnya mampu mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Hati Xiao Yan memahami dengan sangat jelas bahwa jika lelaki tua ini masih mempertahankan sikapnya sejak awal bahkan setelah lelaki tua ini mengembak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkannya dan klan He di belakangnya dari kekaisaran Jiama. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan martabat yang dimiliki kepala klan dan mengungkapkan sisi merendahkan Xiao Yan. Transformasi semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tetapi dari cara Xiao Yan melihatnya, lelaki tua ini adalah orang yang bisa menerima apa yang dikemukakan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas sebuah klan. Belki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Xiao Yan tersenyum sebagian dan bertanya, Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan, botol teratai api, itu? Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, Kepala Xiao sedang bercanda. Saya dibutakan sebelumnya, itu sebabnya aku menaruh pikiranku padamu. Sekarang saya tahu identitas Anda, Saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda bahkan jika saya punya lebih banyak nyali. Siapa namamu? Xiao Yan tersenyum tipis saat dia bertanya. Hei Gan, kepala klan dari klan He buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik ke arah anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di lapangan terbuka dan berbicara dengan tenang, Saya memiliki hubungan lama dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda diam-diam menggunakan taktik apapun. Saya akan mematuhi kepala Xiao. Keke, jika aku tahu sebelumnya bahwa perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah berkenalan dengan kepala Xiao, Aku tidak akan datang untuk mencari masalah bahkan jika aku diberi lebih banyak nyali. Anggap masalah hari ini sebagai pelanggaran dariku, Hei Gan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di masa depan. Hei Gan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum Hei Gan, pria paru bayar itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Hei Gan, membunguh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiao Yan, mereka pasti sudah mati, apalagi berdiri di sini. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani melakukan apapun secara berlebihan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hei Gan ini benar-benar tahu bagaimana menjadi sopan. Awalnya, mengingat kekuatannya, membunguh Hei Gan secara paksa bisa dilakukan dengan sebuah pikiran. Namun, ada klan Hei yang bergabung di belakang Hei Gan. Sekarang Xiao Yan hendak melakukan retret, dia secara alami tidak mau menghabiskan banyak upaya untuk bertindak melawan klan Hei. Oleh karena itu, itu adalah akhir yang cukup bagus untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Ke-ke, kepala Xiao. Klan Hei saya juga telah menerima undangan dari aliansi Yan. Aku yang dulu memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan besar akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada aliansi Yan di masa depan. Pada saat itu, ke-ke, saya akan menjadi bawahan kepala Xiao dan akan membutuhkan Anda untuk memberi saya banyak kesempatan. Hei Gan juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggupkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa diam ketika mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi atasan dan bawahan. Namun, Xiao Yan sedikit tahu tentang rencana kakak dari kata-kata ini. Dia diam-diam menguji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki itu berencana untuk secara bertahap membuat aliansi Yan mengendalikan banyak vaksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan aliansi Yan akan benar-benar melonjak. Saya secara alami akan mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika Anda memberikan pahala yang besar di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan terobosan ke Dohuang tetapi tidak masalah untuk membantu Anda mencapai puncak kelas Dohuang. Xiao Yan tertawa kecil. Kejutan segera melintas di mata Hugan saat mendengar janji dari Xiao Yan ini. Pada usia ini, kesulitan untuk mencoba meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk mencapai kelas Dohuang. Mampu mencapai puncak kelas Dohuang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini. Saya masih memiliki beberapa masalah yang mengharuskan saya untuk memasuki pegunungan Magical Beast. Saya yakin Anda akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, ketua. Hugan menjawab dengan hormat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap kagang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan mengarahkan pil obat ke arah kagang dengan jarinya. Paman kagang, pil obat ini bisa membuatmu sembuh total dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain tentang perusahaan tentara pertempuran berdarah Anda. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Itu, tidak terduga bahwa adik kecil Xiao Yan adalah kepala alian Xi Yan. Aku, kagang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang dilihat oleh tentara bayaran yang jujur ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala alian Xi Yan, agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda saat itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, benar-benar akan menjadi penguasa vaksi terkuat dalam kekaisaran Jiama beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah kagang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Saya memiliki masalah penting lainnya dan akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, pandangannya berhenti pada Ling Air yang matanya yang cerah menatapnya di samping kagang. Dia tersenyum sedikit, menggeratkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Air terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan cahaya yang tidak biasa di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli doang. Merendahkan diri dengan mengangkat tangan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi cukup banyak wanita muda. Yang kuat selamanya adalah eksistensi yang paling berkilauan. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Chapter 749 Sosok hitam terbang di atas hutan pegunungan yang luas dengan cara seperti kilat. Tekanan yang ditimbulkan oleh terbangnya yang berkecepatan tinggi menyebabkan jurang panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawahnya. Beberapa saat kemudian sebelum selokan perlahan menghilang. Sosok hitam itu secara alami adalah orang yang telah membantu perusahaan tentara pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu adalah Xiao Yan. Dia tidak khawatir Hegan akan diam-diam menggunakan taktik licik apapun. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Klan He kecil mungkin memiliki reputasi di bagian barat laut kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansian, itu hanyalah faksi yang hampir tidak bisa menarik perhatian aliansi. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk melenyapkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalahnya. Dia tidak meninggalkan apapun saat dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan kagang dan yang lainnya. Bantuan untuk menyediakan tempat penampungan Xiao Yan saat itu sudah terbayar setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka dua kali. Banyak pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit lebih. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya dibebankan ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan sedingin es menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapan hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Pandangan itu secara alami adalah milik medusa, yang tetap berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak mempermasalahkannya. Tubuhnya bergerak dan kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di samping kepompong besar berwarna ungu muda itu. Apakah Anda sudah menyelesaikan masalah Anda? Medusa mengangkat matanya dan bertanya secara acak ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan menganggup. Dia secara kasar menyebutkan masalah itu dari sebelumnya. Namun, medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanyalah satu doang dan perusahaan tentara bayaran yang biasa-biasa saja, oleh karena itu, mengalami kesulitan yang menyebabkan dia merasa penasaran. Fluktuasi aura Anda menjadi semakin besar. Doki di tubuh Anda juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu harus cepat dan mundur. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalah ini. Dia mengerutkan kening saat berbicara. Dari penampakan penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Doki berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menganggup. Aura yang dia keluarkan sebelumnya menyebabkan Doki di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Apalagi, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Saya terdesak waktu dan berencana untuk memulai retret yang dalam sekarang. Selama retret saya, saya akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Ziyan padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Iya, Medusa sedikit menganggup. Dia segera ragu-ragu sejenak dan berkata, Saya belum kembali ke balapan ular orang selama perjalanan kembali ke kekaisaran Jiama. Saya mungkin kembali ke suku setelah Anda keluar dari retret Anda. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu. Sejenak sebelum bertanya, Apakah Anda ingin saya kembali dengan Anda? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras manusia ular kami. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang tidak perlu jika Anda ikut. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan sedikit penolakan. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, Kalau begitu, mari kita lupakan saja. Itu pertama-tama saya akan mengemasi gua gunung dan akan memulai retret sebentar lagi. Aku akan menyerahkan Ziyan padamu. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi saat melihatnya menganggup. Belki yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Karenanya, tubuhnya berkedip dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan mundur jauh di tengah suara ledakan yang rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini sepertinya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku ular orang. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit lebih sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang ditutupi debu batu, terbatuk dan berjalan keluar. Dia tiba di tempat di mana kepompong besar berwarna ungu itu berada dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, gadis kecil, saya juga akan mengadakan retret dan akan mengundang Kailin Jie Anda untuk menjagamu selama periode waktu ini. Saya harap Anda telah menyelesaikan evolusi Anda ketika saya keluar dari retret saya. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan magikal bis lainnya memakanmu seperti tonik. Kepompong ringan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah saat suara Xiao Yan terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalamnya menentangnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini masih ingin bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong ringan itu sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata sambil tersenyum kecil, Aku khawatir ini akan menyusahkanmu kali ini. Saya juga tidak menyadari berapa lama waktu yang saya perlukan selama terobosan ini. Jika saya menebak dengan benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Tenang, ini hanya setengah tahun. Medusa menyebabkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah, Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, Aku akan menjaga kalian berdua sampai kamu berhasil keluar. Xiao Yan menganggup pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah lenyapnya tubuhnya, gua gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk gua. Ekspresi acuh tak acuh Medusa akhirnya mengungkapkan rasa kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puin. Tidak ada yang tahu kapan Xiao Yan bisa pergi setelah melakukan retret ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, Mudah-mudahan, Anda akan berhasil melakukan terobosan. Gua gunung tidak segelap yang dibayangkan. Sayangkan, beberapa batu cahaya bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok dan juga tidak tampak terlalu gelap. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Batu hijau ini jelas berisi beberapa pecahan batu giyok dan terasa sejuk saat dia duduk di atasnya. Itu berisi manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat akan teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya tetapi juga memiliki manfaat penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh api hati jatuh saat dia di bawah tanah. Xiao Yan tertawa getir. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang diambil untuk bernafas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat doki yang seperti toren yang berderap di dalam nadinya dengan cara yang kacau. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan doki tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan perlahan membuang gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengatur pemberontakan doki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, doki ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Doki mengikuti rute, mantra api, dan dengan cepat diedarkan. Saat itu beredar, perasaan aneh, yang muncul di dalam jiwanya, perlahan muncul di hati Xiao Yan. Energi alam di sekitarnya di luar gua mulai melonjak dengan liar saat perasaan unik ini telah menyerbu hati Xiao Yan. Itu dengan cepat diputar sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepala Xiao Yan. Sisi yang lebih kecil terhubung ke kuil Xiao Yan saat itu menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah menuangkan energi yang begitu besar. Kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi ekspektasinya. Tidak terduga bahwa itu sekuat ini pada awalnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giyok tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya, benar-benar menyelimuti tubuhnya. Setelah nyala hijau giyok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya ketika mulai bergoyang perlahan di bawah perintah Xiao Yan. Akhirnya, nyala hijau giyok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Itu mengejutkan, api hati jatuh. Api hati jatuh benar-benar melilit tubuh Xiao Yan, tampak seperti lapisan pakaian api. Kecepatan energi liar dan keras dari sekitarnya, yang telah mengalir dengan liar ke tubuh Xiao Yan, segera berhenti. Di bawah perlindungan, api hati jatuh, energi alami yang agak berbintik-bintik itu akan dimurnikan sekali oleh efek khusus, api hati jatuh, setelah melewatinya. Dengan cara ini, tekanan di dalam tubuh Xiao Yan segera berkurang drastis. Energi bersihul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik warna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, membuatnya tampak luar biasa indah. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya adalah Xiao Yan, yang sedang duduk bersilah. Kemajuan dari Do Wang menjadi Do Wang bukanlah hal biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seperti Xiao Yan. Jumlah energi yang begitu agung secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat mengandalkan pengumpulan energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Do Wang. Oleh karena itu, saat ini dia hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Do Wang adalah masalah yang mudah. Dicapai, satu-satunya kelemahan adalah bahwa kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Chapter 750 Konsep waktu cukup kabur di dalam hutan pegunungan. Terlebih lagi di dalam lembah yang sungguh. Pada saat ini, satu bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memulai retretnya. Namun, tidak ada sedikitpun keributan di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar, yang telah diubah menjadi Xiao Yan, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada sedikitpun tanda dia memecahkan kepompong untuk keluar dari situ. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Xiao Yan untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong ringan sebelum tanpa sadar beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mau tidak mau menghela nafas pelan ketika melihat bahwa masih ada sedikit aktivitas di sana. Aura Xiao Yan menjadi sebagian tidak terlihat tiga hari setelah dia mundur. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Dohuang ke kelas Dohuang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke elit Dohuang. Uff, dua orang ini benar-benar menguji kesabaran, Medusa mendesah tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode pelatihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Jika tidak, itu benar-benar akan menguji kesabaran seseorang sampai ekstrim. Hari-hari di dalam lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir lewat tanpa perubahan besar. Suara apapun dari dunia luar sulit menyebar ke tempat ini. Ini memberi Xiao Yan dan Xi Yan lingkungan paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari tenang ini sekitar dua bulan setelah Xiao Yan mundur. Sumber dari perubahan ini adalah karena Xiao Yan. Medusa berkelok-kelok sepanjang hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang dia lakukan. Namun, saat dia akan memasuki mode pelatihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang menggelegak saat itu berfluktuasi secara intens. Dia segera terkejut dan dengan cepat melacak sumbernya. Itu mengherankan tempat Xiao Yan melakukan retretnya. Orang ini, Medusa mengernyitkan alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu dengan cara yang gila. Apalagi kecepatan aglomerasi ini juga semakin meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah, yang lebarnya puluhan kaki. Di tengah pusaran itu adalah gua. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Wang menjadi Do Wang. Proses itu memang membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam Xiaoyan yang gila, bukan? Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Wang biasa yang maju ke Do Wang tidak akan membutuhkan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya dapat menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiaoyan. Tidak hanya metode Qi yang kuat dan sombong seperti, mantra api, di dalam tubuhnya tetapi ada juga keberadaan. Tiga Jenis, Api Surgawi Api Surgawi, ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati tiga pos pemeriksaan ini. Oleh karena itu, energi yang setebal lengan seseorang akan segera dimurnikan menjadi benang yang sekecil ibu jari seseorang setelah melewati tiga pos pemeriksaan ini. Selain itu, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Qi, mantra api, energi seukuran ibu jari ini akan menyusut lagi. Dengan cara ini, energi yang bisa diserap Xiaoyan secara alami menyusut dalam ukuran. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tetapi energi itu memberi Xiaoyan manfaat yang tidak terbatas. Dengan doki murni seperti itu, fondasinya di kelas dohuang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan dohuang biasa. Poin ini akan memiliki kegunaan yang sangat penting ketika dia maju ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa. Inilah alasan mengapa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alam berulang kali diserap. Mengikuti gaya tarik dari pusaran yang secara bertahap menjadi lebih kuat, bahkan energi di luar lembah mulai sedikit menggumpal menuju lembah kecil. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Pegungungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat. Mereka sangat peka terhadap energi. Munculnya riak yang kuat di tempat ini pasti akan menarik perhatian mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu yang telah diubah zian tampaknya dipengaruhi oleh riak kuat energi alam seperti wajah cantik medusa yang sedikit berubah. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian dari energi alam di dalam lembah itu terpisah dan dengan liar bergegas menuju ke pompong. Sesaat, suara energi bersiu di dalam lembah muncul berulang kali. Dua kekuatan hisap liar menyapu langit dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam eksternal mulai melonjak dengan cepat ke arah lembah. Uh, kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju, Medusa segera menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia menyapu matanya yang cantik sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan tertutup di bawah distorsi ruang. Segel luar angkasa, goyangan ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Beberapa saat kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat saat fluktuasi yang tidak biasa menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Menyusul penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan tersembunyi. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menunduk dan melihat ke lembah hanya untuk melihat bahwa lembah itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus menguras tenaga untuk mengunci ruang di lembah ini. Namun, untunglah aktivitas di tempat ini kembali disembunyikan. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai magical beast yang kuat jika waktu berlarut-larut. Meskipun Medusa tidak takut, jika kedua orang yang melakukan retret di dalam lembah terpengaruh oleh pertempuran tersebut, hasilnya akan sedikit kurang baik. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau magical beast yang terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah tersebut selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Uff, kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa sebelumnya. Lembah yang ruangnya telah disegel menyembunyikan fluktuasi kuat itu dengan bantuan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak menghilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiaoyan di dalam gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu dengan tenang berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu sejak Xiaoyan mundur. Namun, dua orang di dalam lembah itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikitpun untuk keluar. Ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Ketika waktu yang telah berlalu di lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini tiba-tiba muncul tujuh sisik ular berwarna di dahi halusnya. Selain itu, itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Tangan halus Medusa mengusap dengan lembut sisik tujuh warna di dahinya. Aurangnya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari jejak roh yang dia simpan di dalam altar ras manusia ular. Hanya dukun dari ras orang ular yang bisa memberi tahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diambil dukun hanya jika suku tersebut benar-benar menghadapi bahaya besar. Meskipun telah menjadi ketua ras ular orang selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang menimpa ras ular orang. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika pandangannya menyapu cahaya ke pompong dan gua, dia ragu-ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan kunci luar angkasa yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan kalian berdua. Ini harus cukup untuk melindungi anda berdua saat anda maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras ular orang mengalami bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah saya, saya akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia mengoleskan tujuh sisik ular berwarna panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajah cantiknya. Tubuhnya bergerak, mengisi melalui segel di ruang angkasa, dan dengan cepat menghilang. Terima kasih telah menonton!